Assalamualaikum, apa kabar sahabat Ibu Jari? Semoga tetap dalam lindungan Allah SWT. Kembali lagi di channel Ibu Jari, channel review, tips dan tutorial. Anda mungkin berpikir bahwa pekerjaan yang Anda miliki sekarang jauh dari nyaman dan Anda mungkin merasa tidak bahagia dengan pekerjaan Anda. Namun berbeda dengan orang-orang yang bekerja pada bidang ekstrim ini di mana kematian menjadi salah satu faktor umum yang dijumpai pada pekerjaan ini, ketidakhati-hatian dapat mengakibatkan bukan hanya satu namun beberapa orang meninggal secara tidak langsung. Apresiasi harus kita berikan kepada orang-orang yang bekerja pada bidang ini bukan karena keinginan mereka namun dikarenakan tuntutan hidup yang besar apalagi di kota-kota metropolitan seperti Jakarta. Berikut merupakan 10 pekerjaan paling berbahaya di dunia versi Ibu Jari. Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Yang pertama, penghilang ranjau darat. Pekerjaan ini berhubungan dengan bahan-bahan ledakan yang digunakan oleh industri di suatu area seperti pada pertambangan. Pekerjaan ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang telah memiliki keahlian khusus dan memahami seluk-beluk dari bahan ledak yang digunakan, di mana metode dalam penghilangan bom ini lebih efektif apabila dilakukan secara langsung daripada dengan metode otomatis. Apabila para pekerja ini melakukan kesalahan dalam penghilangan atau pelacakan bom, maka dapat diyakinkan bahwa akan ada korban meninggal dalam pekerjaan ini. Yang kedua, pekerja konstruksi bangunan. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang sangat berbahaya, kematian akan sangat dekat dengan kehidupan pekerjaan Anda apabila tidak berhati-hati, dengan gaji yang tidak sepadan dengan bahaya dari pekerjaan ini, dapat dikatakan pekerjaan ini merupakan pekerjaan paling berbahaya di dunia dengan resiko kematian yang sangat besar. Berbagai macam kematian terjadi pada bidang pekerjaan ini pada umumnya terjatuh dari ketinggian, ledakan, aliran listrik, perubahan iklim cuaca dan asap. Yang ketiga, pekerja tambang. Bekerja di tambang tentu saja sangat berat. Pekerjaan ini sangat berbahaya dikarenakan kondisi dalam gua yang sangat berbeda dengan permukaan luar, kadar oksigen pada gua yang tipis dan waktu pekerjaan yang lama. Para pekerja sering terekspos dengan jumlah besar debu silika yang mengakibatkan penyakit silikosis, di mana mengakibatkan peradangan dan lesi nodular pada paru-paru penderitanya. Kecelakaan pada umumnya antara lain, ledakan, api, tanah longsor atau bahkan tertimpa tumpuhan tambang. Yang keempat, penjinak hewan buas. Pekerjaan ini sangat ekstrim. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh seorang anggota sirkus dalam melatih hewan-hewan buasa seperti singa dan macan dalam melakukan aksi-aksi akrobatik. Tentu saja hewan buas ini tidaklah mudah untuk dilatih dan dijinakkan seorang penjinak hewan harus melakukan pendekatan secara khusus dan intensif terhadap hewan yang dihadapinya tersebut, apalagi dengan naluri hewan liar tersebut. Kecelakaan pada pekerjaan ini umumnya dijumpai luka robekan maupun kehilangan nyawa akibat cakaran atau luka fisik langsung dari hewan buas tersebut. Yang kelima, pegulat aligator. Pekerjaan ini berbahaya namun sangat mengairahkan adrenalin Anda, di mana dalam pekerjaan ini Anda akan berkompetisi dengan buaya atau aligator. Pekerjaan ini membutuhkan Anda dalam meletakkan kepala atau organ tubuh lain Anda di antara mulut buaya tersebut selama beberapa periode waktu. Tentu saja pekerjaan ini berbahaya apabila aligator buas ini secara tidak langsung menjadi ganas dan mengigit bagian tubuh Anda, tentu Anda tidak akan bisa terlepas dari gigitannya tanpa bantuan dari orang-orang di sekitar Anda. Yang keenam, pekerja kabel helikopter. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang menuntut Anda untuk tidak memiliki fobia terhadap ketinggian, Anda akan bekerja di atas tempat tinggi di mana Anda dituntut untuk menggunakan helikopter sebagai tumpangan Anda. Anda bekerja untuk memperbaiki kabel-kabel yang rusak, di mana tentu saja Anda akan memakai pakaian khusus agar Anda tidak terkena sengatan langsung baik dari tegangan listrik yang tinggi ketika Anda menyentuh langsung kabel tersebut dengan tangan Anda. Yang ketujuh, Pembersih Gedung Pencakar Langit. Pekerjaan ini juga menuntut Anda untuk tidak memiliki fobia ketinggian, di mana tentu saja keberani menjadi nomor satu dalam tuntutan pekerjaan ini. Para pembersih kaca pencakar langit ini akan bekerja pada tempat yang sangat sempit pada suatu tumpangan yang diangkut menggunakan troli sebagai satu-satunya tumpuan Anda, Anda akan bekerja secara ekstra hati-hati di ketinggian tertentu dari gedung pencakar langit ini. Pengecekan terhadap perlengkapan muatan ini sangat penting dalam pekerjaan ini, apabila terjadi kerusakan dalam perlengkapan berat ini, dapat mengakibatkan kematian seketika. Yang Kedelapan, Target Girl Anda pasti pernah melihat aktraksi sirkus ini di mana seorang performer melakukan aksi melempar benda tajam ke arah asistannya yang biasanya perempuan. Asisten tersebut akan berdiri tegak di depan suatu bidang datar di mana seorang performer akan melemparkan atau memanah target-target pada titik tertentu maupun objek. Kecelakaan pada pekerjaan ini tentu tidaklah kecil, Anda dapat kehilangan nyawa apabila performer tidak berkonsentrasi penuh dalam melakukan pembidikan benda tajam tersebut. Pada umumnya benda tajam yang digunakan adalah panah, pisau atau benda tajam lainnya. Yang ke sembilan, Nelayan Baik nelayan yang bekerja secara sendiri atau dengan suatu industri perikanan, hal ini memiliki resikonya tersendiri, di mana cuaca merupakan faktor penentu dalam kehidupan nelayan ini. Cuaca yang buruk seperti badai dalam pelayaran pencarian ikan ini, sangat berbahaya apalagi seorang nelayan yang bekerja pada sesuatu industri akan melakukan pelayaran selama beberapa minggu hingga bulanan untuk mengumpulkan ikan di laut, walaupun kapal perikanan sekarang dilengkapi teknologi GPS yang canggih. Yang terakhir, Penebang Kayu Pekerjaan ini bukan hanya melelahkan, Anda membutuhkan stamina dan kondisi badan yang fit dalam melakukan tugas pada pekerjaan ini. Anda diharuskan melakukan perjalanan menempuh hutan dan pegunungan yang landai, di mana dalam perjalanan ini Anda membawa peralatan berat untuk melakukan penebangan. Kecelakaan biasanya terjadi ketika para penebang kayu ini melewati bidang tanah yang memiliki kemiringan sebesar 70-80 derajat dengan membawa perlengkapan berat, tentu Anda akan membutuhkan kestabilan dan kehati-hatian. Resiko dari pekerjaan ini semakin besar apabila cuaca ekstrim dan ketidakwaspadaan ketika melakukan penebangan di mana terjatuhnya pohon. Itulah pekerjaan-pekerjaan paling berbahaya di dunia yang berhasil dikumpulkan ibu jari. Kita harus bersyukur dengan pekerjaan yang kita miliki saat ini. Di luar sana ada yang rela bekerja dengan resiko tinggi demi tuntutan hidup. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup, bahkan ketika berkekurangan. Jangan berharap lebih sebelum berusaha lebih. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.